Gimana sih caranya kalau misalkan kita pengen pakai COD, pengen bisa pakai ekspedisi yang lain gitu ya Resi otomatisnya bisa pakai ekspedisi apapun, mau wahana, mau si cepat, mau GF Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru Oke teman-teman, jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua Kita akan bongkar supplier tangan pertama yang bisa dropship kemanapun Bisa jualan di Shopee atau bisa jualan di Tokped juga Dan kemudian bisa resi otomatis juga teman-teman Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya Kemudian kayak gimana sih kok bisa bongkar supplier tangan pertama Kita langsung aja ke videonya Oke nih pasti teman-teman nanya Dimana sih gudang supplier yang bisa resi otomatis Kemudian bisa dropship kemanapun Kemudian juga bisa jualan di Tokped yang juga di Shopee Barangnya itu bisa kita sebar di e-commerce atau di marketplace Tokped dan Shopee apa itu? Yaitu Jack Mall Nah jadi buat teman-teman dropship pasti udah gak asing lagi kan Dengan yang namanya Jack Mall Jadi Jack Mall ini adalah marketplace yang di dalamnya itu Banyak terdapat toko-toko supplier tangan pertama Dan harganya juga murah banget pastinya untuk dijual lagi gitu ya Dan memang Jack Mall itu sekarang lagi booming banget ya teman-teman Banyak banget para dropship pengambil barangnya tuh dari Jack Mall Mereka jual lagi di Shopee kemudian di Tokped ada yang jual juga di Lazada Bahkan ada juga yang jual di sosial media mereka contohnya seperti Facebook Ada Instagram kemudian ada juga beberapa sosial media yang lain Kalau misalkan buat teman-teman nih yang ngedropship pengen jualan bisa banget ngambil barangnya dari Jack Mall teman-teman Tetapi dari Jack Mall kalau misalkan kita mau ngambil barang dari Jack Mall Mau ngedropship dari Jack Mall kita harus jadi member afiliate Jack Mall dulu Syaratnya itu kita harus daftar dan kemudian bayar Rp350.000 teman-teman Dan selain itu juga buat teman-teman yang ngedropship yang pengen pake resi otomatis Jack Mall baru bisa pake si cepat dan juga JNT Jadi belum pake ekspedisi yang lain Ekspedisi yang lain belum bisa ya teman-teman baru ekspedisi yang dua itu Jadi buat teman-teman yang ngedropship pake resi otomatis mau pake ekspedisi yang lain belum bisa Kemudian juga Jack Mall belum bisa COD teman-teman Jadi padahal COD kan banyak banget ya diminati oleh customer-customer kita Dan COD ini bisa jadi salah satu yang mendongkrak penjualan kita supaya bisa lebih maju Atau misalkan supaya pencapaian target penjualan bisa lebih tinggi gitu Nah gimana sih caranya kalo misalkan kita pengen pake COD Pengen bisa pake ekspedisi yang lain gitu ya Resi otomatisnya bisa pake ekspedisi apapun Mau wahana, mau si cepat, mau JNT, atau misalkan mau JNE dan lain-lain Solusinya itu kalian bisa pake Jack Space Jadi teman-teman Jack Space ini adalah jasif dari Jack Mall Jadi kalo misalkan kalian nih punya orderan dari Jack Mall Itu kalian bisa pake Jack Space yaitu dengan cara kalian order dari Jack Mall Kemudian nanti si Jack Space ini akan mengelola barang kalian Dan kemudian akan mengirimkannya ke customer gitu Kemudian kalian pasti tanya dong Boleh pake ekspedisi apapun dan bisa COD gak sih? Jawabannya bisa Jadi kalian kalo misalkan nih order dari Jack Mall Bisa pake ekspedisi apapun Jadi resi otomatisnya itu gak hanya si cepat dan JNT doang Kalian bisa pake Shopee Express, bisa pake wahana, bisa pake antar aja Kemudian bisa pake apapun dan bisa COD juga pastinya Jadi itu adalah salah satu kelebihannya Jadi ini juga bisa jadi alternatif buat teman-teman yang nge-dropship Yang tadinya gak bisa pake ekspedisi Seperti si cepat, eh seperti antar aja Kemudian ada JNE, kemudian ada wahana dan lain-lain Sekarang kalo pake Jack Space kalian bisa teman-teman Dan juga pastinya kalian bisa pake COD Nah kemudian selain itu kita harus bayar gak sih ke si Jack Mallnya Sebanyak Rp350.000 Kalo misalkan mau pake Jack Space gak usah Jadi kalo misalkan kalian mau pake Jack Space itu gak usah bayar Atau gak usah jadi member afiliatnya si Jack Mall Jadi bener-bener gak usah bayar dulu Rp350.000 Jadi langsung aja kita pake aplikasi Jack Space teman-teman Nah kemudian pasti teman-teman juga kan ada pertimbangan nih Karena kemarin ada booming juga gudang online Yaitu kalo misalkan kalian mau beli barang dari Jack Mall Katanya bisa diproses oleh gudang online Kemudian baru bisa dikirim ke customer Jadi gini loh teman-teman Antara gudang online dan Jack Space Itu harganya kalo dari segi admin dan juga packaging Itu lebih murah Jack Space dibanding gudang online Kalo gudang online pasti biaya prosesnya lebih mahal Karena dari Jack Mall kemudian dianterin ke gudang online Itu biayanya juga lebih dari Rp10.000 Jadi kalo misalkan kalian mau order di Jack Mall Itu mending pake Jack Space Karena harganya lebih murah Dan aku bakalan ngerinciin Berapa admin atau berapa biaya yang harus dikeluarkan Kalo misalkan kalian mau order barang di Jack Mall Dan kemudian mau pake Justi pake Jack Space Nah jadi berapa sih perhitungan ya Kalo misalkan kita menggunakan jasa Jack Space Kalo misalkan kita mau belanja di Jack Mall Jadi kayak gini Perhitungan dari si Jack Space ini Jack Space hanya mengambil keuntungan 1,75% dari produk kita Dan kemudian yang kedua itu Ongkir dari Jack Mall ke Jack Space Itu hanya Rp3.250 per kilogram Nah ini tuh udah bener-bener murah banget ya teman-teman Jadi dari si Jack Mall ke Jack Space itu Dia cuma ngambil Rp3.250 per kilo doang Nah kemudian yang selanjutnya Ada biaya packing juga Packingnya itu Rp1.250 per kilogram Jadi itu kalian cuma ngeluarin biaya itu doang teman-teman Biaya 1,75% untuk jasa Dan kemudian untuk ongkirnya cuma Rp3.250 per kilo Dan kemudian ada biaya packing bubble nya itu cuma Rp1.250 per kilogram Nah itu adalah syarat atau misalkan perhitungan biaya yang diambil oleh Jack Space Kalo misalkan kita mau order dari Jack Mall dan pake Jastip Jack Space Oke kemudian aku bakalan kasih contoh nih Gimana sih perhitungan kalo misalkan kita pake jasa Jack Space untuk beli barang di Jack Mall Pertama nih contoh misalkan harga produk kalian itu Rp100.000 nih teman-teman Jadi si Jack Space ini kan ngambil 1,75% Jadi mereka akan ngambil Rp1.750 dari harga produk kalian yang Rp100.000 Nah jadi yang Rp100.000 itu contoh 1 kilo ya teman-teman Kemudian ongkirnya dari Jack Mall ke Jack Space itu Rp3.250 Dan selain itu si Jack Space ini akan packing barang kalian dengan menggunakan bubble wrap tebal Dan harganya itu jasa packingnya Rp1.250 Kemudian kalo ditotal dengan harga barang kalian yang tadi yang Rp100.000 jadi Rp106.250 Jadi kalian tuh hanya membayar Rp106.250 itu udah dengan menggunakan jasa packing bubble Kemudian udah dianterin ya dari si Jack Mall ke Jack Space Kemudian jasa dari Jack Space nya yang Rp1.750 Jadi kalian tuh cuma ngebayarnya Rp106.260 Bener-bener murah banget ya teman-teman Dan juga bener-bener di packing aman karena pake bubble wrap Nah itu adalah contoh perhitungan kalo misalkan kalian mau order barang di Jack Mall Mau dikirim ke customer dan pake layanan just tip dari Jack Space Jadi kalo menurut aku dari beberapa review ya kalo misalkan kalian pake gudang online Atau misalkan selain Jack Space itu harganya lebih murahan Jack Space Jadi buat teman-teman mungkin Jack Space bisa jadi salah satu aplikasi untuk order dari Jack Mall ke customer kita Nah kemudian selain itu aku juga mau kasih tau nih Jadi si Jack Space ini mengeluarkan 2 member Jadi kalo misalkan nih buat teman-teman kalo misalkan ada member silver dan ada member gold Jadi kalo misalkan member silver itu kalian cuma bayar Rp8.500 per bulan Dan kalo misalkan kalian member gold itu bayarnya Rp12.500 per bulan nih Karena-karena sekarang ada promo dari Jack Space Jadi kalian free untuk satu bulan Jadi kalo misalkan kalian mau pake penggunaan jasa Jack Space itu masih gratis Belum bayar Nah jadi buat teman-teman yang pengen pake jasa Jack Space Silahkan langsung aja daftar karena untuk sekarang masih gratis Tapi kalo misalkan kalian udah menggunakan Jack Space nanti bakalan ada layanan bayaran per bulan yang tadi aku sebutin Ada 2 ada member gold ada member silver Jadi masing-masing member itu harga per bulannya berbeda ya teman-teman Oke teman-teman jadi tadi adalah video yang aku share mengenai Jack Space Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Khususnya para dropshipper yang memiliki kendala Contoh misalkan kayak tadi ya Gak bisa resi otomatis dengan berbagai ekspedisi Atau misalkan kalian gak punya cuan untuk daftar di Jack Mall Ini bisa jadi alternatif pake Jack Space Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Dan jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye